Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam om swasti astu namo buddhaya salam kebajikan selamat pagi sahabat tani di seluruh pelosok negeri ini mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan semua urusan mumpung di pagi ini ada waktu luang tidak ada kegiatan penyepraian sebab kemarin jadwalnya penyepraian hari ini tidak besok waktunya penyepraian lagi disini saya akan berbagi pengalaman tentang teknik menanam melon memakai sistem semilasa Hai definisi semilasa adalah dimana kita menanam untuk satu bedengan kita cukup melubangi musa dengan satu lajur di tengahnya saja dengan jarak 55 cm antara lubang yang satu dengan lubang berikutnya ada pun manfaat menggunakan sistem semilasa satu kita dapat menekan biaya benih melon hingga 50% dimana untuk satu hektare jika kita pakai sistem tanaman biasa kita butuh 24.500 benih dan jika kita menggunakan sistem semilasa kita cukup membutuhkan benih separuhnya saja kurang lebih 12.250 untuk manfaat kedua untuk satu hektare kita membutuhkan tenaga pindah tanam atau tonjol dan jika kita menggunakan sistem semilasa kita cukup dengan 10 orang untuk tenaga pindah tanam atau tonjol manfaat ketiga untuk melubangi musa jika kita menggunakan sistem lama kita melubangi dua lajur untuk satu bedengan dan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama jika kita menggunakan sistem semilasa kita cukup melubangi satu lajur setiap bedengan dan tidak membutuhkan waktu yang lama manfaat yang keempat kita dapat menghemat waktu dan tenaga waktu proses pengocoran untuk pengocoran pertama dan kedua sebab untuk pengocoran pertama biasanya saya melakukan langsung saya kocorkan di lubang tanaman atau pangkal badang oke demikian tadi penjelasan teknik menanam melon dengan sistem semilasa yang sangat membantu kita menghemat biaya kurang lebih 50% terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati